Intro Sekilas tentang dirimu Yang lama ku nanti Memikat hatiku Jumpamu pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semuanya Para pemirsa Dimana saja berada Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang Terkait dengan Persoalan ekonomi Di era pandemi COVID-19 ini Kami menghadirkan Dua dekan kita Yang terkait dengan Bagaimana ekonomi Di Indonesia ini bisa tumbuh dengan Bagus di era pandemi COVID-19 ini Di dalam program Unismaku Jampi Universitas Islam Malang Kampus Unggul Jelajah Akademik Merespon Persoalan Indonesia Kegiatan ini adalah Merupakan bagian dari Ikhtiar Unisma Di dalam memperingati 17 Agustus Yang ke-76 Dan 1 Muharrem 1443 Hijriah Termasuk juga Bagaimana memberikan berbagai macam Solusi Terkait dengan persoalan ekonomi Di era pandemi COVID-19 ini Assalamualaikum Bu Dekan Assalamualaikum Salam Pak Lektor Ini Bu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Bu Nurdiana SEMSI Kemudian di sebelah kiri saya Adalah Bu Doktor Rini Rahayu MSI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Eh Fakultas Ilmu Administrasi Nah Kita ketahui bersama Bahwa di era pandemi COVID-19 ini Berbagai macam persoalan timbul Baik itu Kesehatan Pendidikan Budaya Termasuk persoalan ekonomi Yang menjadi salah satu faktor utama Survive-nya Masyarakat Indonesia Bahkan dunia Dalam hal ini Bincang-bincang Bu Dekan Ini terkait dengan persoalan ekonomi Sektor ekonomi apa saja Sebetulnya yang Berdampak dalam situasi Pandemi COVID-19 ini Terima kasih Pak Rektor Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terserang kami mencermati Dengan adanya pandemi COVID-19 Yang telah mewabah di Indonesia Sejak Maret 2020 Sebenarnya ini sangat Mempengaruhi Sendi-sendi perekonomian Baik di Indonesia Maupun di dunia Tapi sebelumnya Kita mulai berkaca dulu Sebelum pandemi COVID-19 Itu sebenarnya dunia Sudah dihajar oleh adanya Perang dagang antara Cina sama Amerika Nah ini sebenarnya juga Menimbulkan resesi ekonomi Kemudian Kemudian Munculnya virus COVID-19 di Wuhan Merambah seluruh negara Terutama di Indonesia Ada berbagai hal yang terpengaruh Setelah kita cermati Selama hampir Satu tahun setengah ya Kita merasakan Bagaimana Kita hidup Dengan wajah pandemi COVID-19 Yang terkait dengan perang dagang Antara Cina Dengan Amerika itu tadi Perang dagang yang seperti apa? Ya perang dagang Yang menimbulkan Bahwa dua negara ini Saling ingin Menguasai Di sektor global Sehingga Akan mempengaruhi Negara-negara yang Otomatis Bekerja sama dengan Dua negara itu Tidak menutup Kemungkinan Indonesia Banyak kan ekspor-impor Dengan negara Amerika Dengan negara Cina Nah setiap terjadi penurunan Ekonomi di dua negara itu Indonesia itu Sepertinya juga terimbas Terdampak ya? Terdampak di situ Belum lagi kemudian muncul COVID-19 Krisis kesehatan Nah krisis kesehatan ini pun Juga semakin memperparah Apalagi dengan Banyaknya kebijakan-kebijakan Bagaimana pemerintah Indonesia itu Berharap Warganya bisa hidup Berdampingan dengan COVID-19 Adanya PSBB PKM Bahkan sampai sekarang Darurat Di sektor-sektor Apakah yang terdampak Salah satunya Sektor Ketenaga kerjaan Sektor Terkait dengan UMKM Sektor terkait juga Dengan Bidang-bidang Pertanian Dan lain sebagainya Bahkan Industri-industri Yang sangat Sangat maju pun Sebelum adanya COVID-19 Semuanya terpuruk Hasil dari Pantauan di Pasar modal Seperti di Industri Traveling Hotel Itu sudah mulai Mengalami Kemerasotan Tapi di satu sisi Ternyata ada Industri yang diuntungkan Seperti Industri Makanan Industri Kesehatan Obat-obatan Nah itu Teknologi informasi Teknologi informasi Yang sangat-sangat Mendukung Bagaimana Mendukung Pekerjaan ini Berarti satu sisi Berarti satu sisi Memang ada yang Mengalami Satu kemajuan Tapi sisi lain Ada yang terpuruk Nah Dalam perspektinya Budekan Kira-kira Antara yang terpuruk Dengan yang Meningkat tadi itu Imbang Tidak kira-kira Ya sepertinya Kalau kita melihat Di dalam Industri ini Saya rasa Kita melihat Begini Prof Ya Adanya Ketidakseimbangan Karena apa Industri-industri Teknologi Yang sekarang Maju Sementara Industri-industri Yang merambah Seperti Pariwisata Yang sangat menonjol Di Indonesia Berapa yang Hotel-hotel Berapa yang Mengalami krisis Dan kulung tikar Berapa dari Sektor tenaga kerja Di sana Yang sekarang Banyak di PHK Dan lain sebagainya Nah terutama juga Dari beberapa Perusahaan-perusahaan Manufaktur Sudah mulai Melakukan Beberapa Pembatasan-pembatasan Karena dilarang Untuk melakukan Produksi secara Full optimal Menyesuaikan Karena Mereka tidak bisa Melakukan pekerjaan Sebagaimana Kondisi normal New normal itu Mereka harus Bekerja Dengan Pembatasan tertentu Sehingga Tidak bisa Full kapasite Baik Budekan Ini kita akan Bergeser ke Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Pandemi COVID-19 Yang tadi Sudah disampaikan oleh Budekan Fakultas Ekonomi Lalu Lalu sesungguhnya Dalam perspektif Akademik Pemulihan ekonomi Sekara Nasional Itu kira-kira Strategi apa Yang 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 Memungkinkan Dijadikan sebagai Sebuah alternatif Untuk meningkatkan Ekonomi di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkait dengan Pemulihan ekonomi Nasional Program-program Pemerintah yang Dicanangkan adalah Penguatan Penguatan di bidang Apa saja? Penguatan di bidang Ekonomi Tentu saja Kemudian Di bidang Kesehatan Kemudian Di bidang Korporasi Kemudian Di bidang Sosial Kemudian Di bidang UMKM Jadi semuanya Terkait Seperti apa yang Disampaikan Ibu Degan Fakultas Ekonomi Tadi Ada kaitannya Semuanya ini Realnya peningkatannya Seperti apa Budegan? Real peningkatan itu Adalah Memberikan Donasi-donasi Memberikan Sumbangan-sumbangan Berapa triliun Yang sudah dikeluarkan Perintah Untuk kegiatan UMKM 112 triliun Yang sudah dikeluarkan Kemudian Ada 57 UMKM Semuanya didanain Kemudian Ada beberapa UMKM kecil-kecil Itu 2,4 juta Untuk dikelontorkan Kesana Jadi yang diharapkan Pemerintah Melalui donasi-donasi Tersebut Agar supaya Merambah Ekonomi Masing-masing Usaha Baik UMKM Ataupun korporasi Ataupun di bidang Yang lain Budegan Ini kan Tidak serta-merta Itu Katakanlah Injeksi-injeksi Dari pemerintah Terkait dengan Bagaimana Supaya UMKM Bangkit lagi Tapi kalau Vaksinasi Belum merata Ini juga Akan mengalami Satu kesulitan Untuk meningkatkan Membangkitkan Kembali semangat Untuk Mengembangkan Atau meningkatkan Perekonomian itu Jadi Satu sisi Budegan Kemarin Saya membaca Berita Bahwa Bantuan Sosial Itu tidak Serta-merta Sampai ke Masyarakat Langsung Yang dituju Bahkan disitu Ada Pemotongan-pemotongan Yang dilakukan Oleh pendamping Bahkan tidak Sampai Nah ini kira-kira Seperti apa Untuk Mengedukasi Masyarakat Secara umum Di negara kita ini Karena Konsep-konsepnya Begitu bagus Budegan Tapi justru Ada Patologi Sosial disitu Yang berkembang Di tengah-tengah Masyarakat Baik Tadi sudah Saya kemukakan Bahwa Usaha-usaha Untuk Pemulihan Ekonomi Adalah Sebagian UMHM Kemudian Kesehatan Yang mana Tadi sudah disebutkan Ada vaksinasi Nah ini sudah Direspon oleh Pihak Perguruan tinggi Semuanya Sudah Merespon Untuk Menyalurkan Program Vaksinasi Kepada Masyarakat Contohnya Saja Universitas Kami Universitas Islam Malang Yang mana Sudah Mengelontorkan Beberapa Jumlah Vaksin Untuk Masyarakat Kemudian Alhamdulillah Juga Membagikan Sembaku Alhamdulillah Juga Menyediakan Tabung O2 Kemudian Juga Alhamdulillah Kemarin Juga Dikemukakan Ada Bantuan Ambulans Ini kan Juga Sudah Bisa Diberikan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Atas Fasilitas Tersebut Itu Merupakan Satu Instrumen Instrumen Di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Saya Bergeser Lagi Kepada Budekan Fakultas Ekonomi Kita Kita Perhatikan Tentunya Di Era Pandemi COVID-19 Ini Patologi Sosial Ini Semakin Menjamur Di Negara Kita Pemerintah Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Bagaimana Mendongkrak Berbagai Macam Persoalan Yang Timbul Di Tengah Masyarakat Termasuk Persoalan Kemiskinan Berapa Triliun Yang Sudah Dikelontorkan Tetapi Justru Masyarakatnya Sendiri Tidak Amanah Ini Langkah Apa Seharusnya Bagi Pendidikan Tinggi Untuk Mengedukasi Masyarakat Seperti Salah Satunya Pendidikan Tinggi Harus Menjadi Mendukung Program Pemerintah Ini Nah Kalau Kita Melihat Bahwa Terjadinya Fraud-fraud Yang ada Di Bawah Tentunya Perkuruan Tinggi Harus Membantu Pemerintah Dalam rangka Untuk Memonitoring Kegiatan Itu Terutama Dengan Pihak-pihak Yang Menjadi Aktor-aktor Untuk Mendorong Bantuan Pemerintah Itu Sampai Perlulah Disitu Diedukasi Terkait Tentang Pentingnya Bahwa Bantuan Itu Sampai Terkait Juga Tentang Apa Itu Bahaya Fraud Apa Itu Bahaya Korupsi Kalau Di Dalam Accounting Itu Istilahnya Kan Suka Melakukan Creative Accounting Nah Disitulah Perlu Diedukasi Bagi Pihak-pihak Misalnya Yang Mendukung Bagaimana Mereka Menggelontorkan Jangan Hanya Mereka Diberikan Wawasan Untuk Menengedukasi Untuk Memberikan Pentingnya Ini Bantuan Memberayakan Tapi Mereka Harus Tahu Mekanisme Monitoring Bahwa Apa Yang Sudah Disumbangkan Kepada Masyarakat Itu Pihak Yang Menyampaikan Itu Juga Perlu Dilakukan Pengawasan Melekat Nah Sepertinya Itu Yang Saya Pantau Dari Beberapa Kasus Yang Ada Pantauan Pantauan Itu Yang Sepertinya Belum Dilakukan Secara Maksimal Mereka Mereka Harus Tahu Apa Itu Fungsi Audit Monitoring Terhadap Bantuan Sosial Itu Berarti Salah Satu Solusinya Sebetulnya Adalah Perguruan Tinggi Memberikan Bagaimana Pemerintah Itu Justru Mengganteng Perguruan Tinggi Untuk Melakukan Pengawasan Pendampingan Terhadap Para Penyalur Penyalur Bantuan Sosial Dari Pemerintah Itu Dan Disitulah Sebetulnya Data Data Yang Kadangkala Dihimpun Oleh Masyarakat Karena Tidak Didasarkan Kepada Satu Kajian Kajian Tentang Latar Belakang Ekonomi Mereka Sehingga Terjadi Ada Satu Disparitas Kadangkala Seperti Itu Baik Para Pemirsa Dimana Saja Berada Bincang Bincang Kita Melalui Satu Program Unismako Jampi Universitas Isra Malang Kampus Unggul Jelajah Akademik Merespon Persoalan Indonesia Dan Kita Rehat Sejenak Dan Kita Dengarkan Musik Sebagai Berikut Mungkin Kau masih Ada Waktu Yang Tersisa Untukku Mungkin Kau Masih Ada Cinta Di Hatimu Andai Kan Saja Aku Tahu Kau Tadirkan Cintamu Ingin Ingin Kau Melepasmu Dengan Pelukan Selamat Datang Di Universitas Islam Malang Kampus Unggul Berkarakter Islami Ahlusunah Waljamaah Dan Telah Mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Perdeka Dengan Muatan Distingsi Di Setiap Program Studi Berbagai Pilihan Program Studi Telah Didukung Oleh Fasilitas Lengkap Laboratorium Modern Dan SDM Yang Berkualitas Penguatan Karakter Serta Jalinan Kerjasama Nasional Dan Internasional Mengantarkan Mahasiswa Unisma Meraih Berbagai Prestasi Ketika Saya Masuk Kampus Unisma Saya Merasakan Pendidikan Tinggi Islam Yang Maju Dan Modern Di Sini Mari Bergabung Bersama Unisma Malang Kampus Unggul Berdaya Saing Menuju World Class Universiti Unisma Dan Hero Untuk Indonesia Dan Peradaban Dunia Selalu Selalu ada Yang bernyata Tanyi dan berelegi di balik awan hitam. Baik para pemirsa, di mana saja berada program Unis Maku Jampi, Unis Tak Islam Malang, Kampus Unggul, Jelajah Akademik Merespon Persoalan Indonesia. Unis Tak Islam Malang terus hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan sebuah solusi-solusi akan berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah persoalan ekonomi. Budekan ekonomi kita mengenal bahwa ada istilah grand economy. Jadi grand economy. Itu sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini. Kira-kira grand design-nya seperti apa? Ini ya, kalau kita memandang adanya pandemi COVID-19 ini, sepertinya apa yang kita perkirakan itu jangka waktunya pendek, kan ternyata tidak. Ini hampir sudah satu tahun setengah. Nah, salah satunya, maka di dalam pemulihan pandemi ini sudah merambah ke berbagai bidang, mulai kemiskinan, mulai kesehatan, termasuk juga perekonomian, ketenaga kerjaan, ada hal pendidikan. Nah, ada hal yang sangat penting harus dilakukan pemerintah, bahwa penyemecahan ini tidak dilakukan dalam jangka pendek atau jangka menengah. Pemerintah harus mengedepankan ini, menghubungkan dengan bagaimana grand design pemerintah di dalam menjalankan sustainability development code atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di dalam pembangunan yang berkelanjutan ini, bahwa memberikan pemenuhan terhadap membangun masyarakat generasi saat ini, jangan sampai kita itu meninggalkan generasi masa depan. Berarti kan harus berlanjut ya. Nah, motor penggeraknya di sini itu yang cocok adalah green economy. Nah, sistemnya kayak apa? Salah satunya, di sini kita itu menyesedjaterakan masyarakat dan juga keadilan sosial tanpa meninggalkan lingkungan. Nah, di sinilah sebenarnya pemerintah di dalam memulihkan masalah. Pandemi ini harus berkiblat kepada SDGS yang kita sekarang ini mengikuti pola internasional sampai 2045. Ada 17 tujuan ya. Kemiskinan, kerawanan pangan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu motor penggeraknya itu melalui sistem green economy. Jadi, kita itu harus menyejaterakan masyarakat dan berkeadilan sosial tanpa meninggalkan lingkungan. Nah, bagaimana sistem-sistem pemulihan ini? Nah, pemerintah mulai membuat suatu sistem pembiayaan yang bersifat green juga. Contohnya, membentuk namanya Sovereign Wealth Fund atau katakanlah lembaga investasi. Yang mana dia harus menginvestasikan dana-dana publik ke dalam instrumen investasi. Contohnya, misalkan di sini ini kalau kita melihat di dalam investasi dana publik itu ada surplus di neraca, ada surplus di katakanlah anggaran. Nah, itu keinvestasikan ke instrumen-instrumen itu. Ini berarti yang justru harus diperhatikan tentang mikroekonomi? Salah satunya. Salah satunya. Tidak hanya itu saja. Pertanian juga harus mendapatkan perhatian. Karena kan kita salah satunya harus kuat dalam ketahanan pangan. Itu kan juga salah satu tujuan dari SDGS. Nah, di situ harus ditekankan ke arah itu. Nah, mungkin untuk mengembangkan itu diantaranya kolaborasi kali ya. Kolaborasi, kemudian juga bagaimana membangkitkan sektor-sektor ekonomi terutama yang berbasis pada tepat guna, teknologi tepat guna ya. Teknologi tepat guna sangat penting sekali. Budekan, Fakultas Ilmu Administrasi. Bu Doktor ini. Peran apa yang harusnya dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi? Tentunya basisnya, basis riset ya. Basisnya basis riset. Dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional itu, peran-peran perguruan tinggi apa yang harus dilakukan? Peran perguruan tinggi di sini, pemanfaatan seperti yang disampaikan tadi, pemanfaatan hasil-hasil riset, hasil-hasil pengabdian masyarakat, kemudian program-program yang dimiliki oleh perguruan tinggi untuk merespon semua permasalahan itu. Dan kami di sini sudah merasakan di UNISMA ini, apa yang sudah diberikan semua oleh universitas tentang program-program mulai dari penelitian pengabdian masyarakat yang diberikan dana HIMA, diberikan dana HIMA yang semua dosen juga mengikuti, di sana juga mengarah pada penelitian-penelitian yang seperti menyangkut dengan COVID-19. Bagaimana cara mengubah yang dulu konvensional atau offline, bagaimana supaya menjadi perdagangan yang online. Karena menurut hasil penelitian, bahwa yang dulunya dibuat offline, ternyata berbalik. Berbalik yang 80% dulu offline, menjadi sekarang yang 80% itu online. Jadi memang kondisinya harus mengikuti begitu, sehingga apa-apa yang menjadi kaitan dengan COVID-19, program-program dari HIMA ini direspon baik oleh dosen untuk melakukan penelitian. Begitu pula dengan pengabdian masyarakat. Selain penelitian dan pengabdian masyarakat, saya pikir tidak hanya itu. Dari sisi kesempatan... Nah ini kaitannya dengan hasil penelitian, kontribusinya dalam rangka untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi seperti apa? Jadi di situ ada hilirisasi yang harus diadikan kepada masyarakat. Di sana kita mengajarkan bagaimana cara digitalisasi. Begitu. Kemudian selain itu, saya pikir tidak hanya pengabdian dan penelitian saja, ada kesempatan-kesempatan mahasiswa yang dulunya ingin belajar di luar, dengan offline, sekarang dengan mudahnya kredit transfer, dengan mengikuti belajar online. Itu saya pikir juga ikut mendukung hal tersebut. Kemudian selain itu, saya pikir untuk kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa yang kemarin juga ada tawaran-tawaran tentang wira desa dan sebagainya. Di sana anak-anak juga mendampingi. Mendampingi tentang kegiatan-kegiatan UKM. Kegiatan UKM yang mana di sana juga beralih pada digitalisasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bodekan, nah sekarang gerakan-gerakan Fakultas Ekonomi untuk bagaimana mengembangkan dan membangkitkan kegiatan ekonomi itu seperti apa? Langkah-langkah kompletnya. Kita lihat dari kacamata Tridharma Pergerian Tinggi ya. Nah kalau dari sisi pendidikan, dari sisi pendidikan, tentunya kan salah satu ini kita merupakan salah satu program SDGS, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah bagaimana semua masyarakat itu bisa terakses di dalam dunia pendidikan. Program munisme kan ada. Biasiswa macam-macam termasuk di APEP ada biasiswa alumni. Nah ini salah satu upaya untuk melakukan SDGS dalam rangka mencapai bagaimana pendidikan bagi masyarakat itu bisa terwadahi dengan baik. Bagi mereka yang tidak mampu, maka ada program-program bantuan pulsa kalau kuliah sekarang daring. Ada juga bantuan biasiswa, KUT, dan lain sebagainya. Nah sepertinya UNISMA dengan berbagai biasiswa-biasiswa seperti Tafidul Quran, dan lain sebagainya, saya rasa nilainya lebih dari 2,5% zakat ya. Itu sangat mendukung dari program Green Economy. Ini salah satu. Kemudian dari pihak bidang penelitian. Nah sekarang dari bidang penelitian ini, saat ini APEP lagi menyusun roadmap nih, riset-risetnya, sejalan dengan arah yang kemarin baru saja. Kami dengar dari petunjuk Bapak Presiden Jokowi di beberapa hari yang lalu ya, itu mengatakan bahwa riset-riset peneliti bagi dosen perguruan tinggi harus diarahkan kepada Green Economy. Karena ingin memecahkan masalah bagaimana pemulihan pandemi ini dengan mengatuh kepada 17 aspek itu tadi. Kemiskinan, pendidikan, perawan pangan, dan lain sebagainya. Nah arah riset FMP ke arah itu, misalnya bagaimana tentang corporate social responsibility yang diberikan oleh institusi, baik pendidikan, atau juga kepada institusi, institusi BUMN, BUMN, dan lain sebagainya. Arah-arahnya kami arahkan ke situ. Dan di sini pun juga kami nanti akan membidik luaran-luarannya yang mengandung inovasi dan invensi. Karena inovasi itu nanti diharapkan dari luaran ini bisa memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan kecatraan dari masyarakat. Salah satu contoh saja, kalau saya jauh-jauh, misalnya kita untuk UMKM bisa menciptakan program sistem aplikasi pencatatan akutansi bagi UMKM. Sistem kaitannya untuk peningkatan kinerja bagi UMKM. Sistem bagaimana memberikan bantuan modal. Nah ini merupakan bentuk sumbansi yang diberikan oleh perguruan tinggi, terutama di bidang FEB ini kepada pemerintah dalam rangka untuk mengacu kepada Green Economy dan SDGs. Kemudian dari sisi pengabdian masyarakat, sudah banyak program-program pengabdian yang sudah kita lakukan, terutama mengedukasi kepada masyarakat desa yang tertinggal, yang tertinggal bagaimana melakukan investasi melalui beberapa lab inovasi kita terkait dengan tech center, terkait dengan galeri investasi, bagaimana mereka bikin investasi yang benar, bagaimana mereka menjadi wajib wajib UMKM yang benar, terutama juga bagaimana mereka mengelola keuangan yang baik. itu sudah kita lakukan melalui pendampingan-pendampingan ke berbagai UMKM yang ada di Jawa Timur. Baik, luar biasa Budekan. Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mendukung Green Economy, termasuk juga yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi. Para pemirsa, di mana saja berada, bintang-bintang kita sangat menarik sekali, namun kita perlu rehat sejenak dan menikmati musik berikut. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember di bulan Desember Selamat datang di Universitas Islam Malang. Kampus unggul berkarakter islami Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Perdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh Fasilitas Lengkap, Laboratorium Modern dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma saya merasakan pendidikan tinggi islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Unisma dan hero untuk Indonesia dan peradaban dunia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dari pesona awam dari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT kita akan lanjutkan program Unisma Kujampi Universitas Islam Malang kampus unggul jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Bincang-bincang terkait dengan persoalan ekonomi di era pandemi COVID-19 dalam rangka untuk juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Perguruan tinggi sekarang menjalankan satu program yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentu ini tidak bisa dilaksanakan secara mandiri. Tentu membutuhkan satu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. kita mengenal dengan konsep pentahilik. Budekan ekonomi mungkin punya strategi sendiri. Budekan fakultas ilmu administrasi juga punya strategi sendiri untuk membawa sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia di era pandemi bahkan pasca pandemi untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Nah, saya bergeser ke sini dulu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Budekan? Baik, terkait dengan NBKM yang sudah dikemukakan tadi, memang UNISMA sudah mengawali untuk program NBKM dan kita sudah menyusun sesuai dengan arahan universitas bahwa disitu ada perombakan dan kita sudah melakukan perombakan kurikulum. Harus jelas perombakan. Perombakan kurikulum dan kita sudah mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh universitas bahwa yang salah satunya sudah kita lakukan tentang pemagangan. Pemagangan yang mana disana 6 bulan dapat dikonversi 20 SAS. Nah, kita sudah mempunyai kerjasama dengan PT Hiarta yang mengelola pasar online. Disana punya program-program salah satu PT atau banyak PT? Banyak PT. Tapi kebetulan yang ini tadi terkait yang sudah terlihat pentahelix. Terlihat dengan pentahelix yang mana disana dengan PT Hiarta tersebut bahwa PT Hiarta tidak diam dengan mengelola 10 pasar online tetapi disana juga melibatkan teras UMKM. Teras UMKM dan disana juga tidak diam teras UMKM dan PT Hiarta apa. Disana menggandeng BRI untuk menguncurkan dana-dana tersebut. yang mana dana-dana tersebut 10 juta tanpa agunan. Nah, mereka-mereka senang. Mereka-mereka senang. Nah, mereka tidak berhenti sampai di situ. Memang ini program Pak Bupati bahwa pasar untuk menghindari kerumunan adalah dibuatlah pasar online. Sehingga saya pikir disini turun dari pemerintah ada PT Hiarta ada UMKM sebagai NGO mungkin begitu. Kemudian mereka juga tidak didiam. Karena apa? Untuk pendampingan mereka menggandeng UNISMA kebetulan kami Fakultas Ilmu Administrasi digandeng untuk melakukan hal tersebut. Jadi Penta Helix yang sudah apa namanya sudah tertata disitu ada perguruan tinggi ada pemerintah ada perbankan ada pebisnis untuk melakukan pembimbingan UMKM melakukan usaha-usaha mereka. Apa yang dikerjakan mahasiswa mendampingi mereka tentang laporan keuangan bagaimana mencari modal mencari modal itu maksudnya yang ditawarkan oleh universitas melalui BRI tersebut. Nah tidak mudah memang harus klik-klik mereka kan asing dengan klik-klik masuk ke dalam ling-ling program tersebut. Salah satu program itu dalam bidang pendidikan dan pembelajaran kali ya. Saya beralih ke buddekan Fakultas Ekonomi. Silahkan. Terima kasih menjembatan ini adanya MBKM terserang kita melihat dari Permendikbud itu ada delapan konsep ya kaitannya Merdeka Belajar tidak hanya dari magang saja ada serena eksek magang termasuk juga riset termasuk juga bidang usaha dan sebagainya. Salah satu yang harus dilakukan oleh FEB pertama adalah kita kolaborasi dan inovasi itu yang pertama kolaborasi itu kita membidik karena delapan Merdeka itu pastilah masuk kurikulum karena ditambah menjadi sembilan sembilan karena ada bela negara nah itulah yang akan kita bidik pemangku-pemangku kepentingan dan stakeholder mana yang nantinya akan berperan di delapan itu tidak hanya satu semua kita kolaborasi dan alhamdulillah dari delapan itu semua kolaborasi kita sudah terwadahi semua sehingga kurikulum kita romba mereka ikut termasuk dengan luar negeri kita juga mengikut sertakan dari perguruan tinggi mitra termasuk juga dengan perguruan tinggi negeri-negeri ataupun di dalam negeri yang menjadi mitra kita termasuk juga magang kita menggandeng BUMN maupun non-BUMN termasuk juga ini ada yang baru dan sangat menarik magang tidak hanya magang tetapi magang dan studi independen kemarin kita sudah berkolaborasi salah satunya dengan BSI menawarkan program BSI Universite itu menjadi program bergandeng masuk dalam kurikulum kita disitu jelas mahasiswa yang magang itu 6 bulan mereka perlu dites dan persyaratannya sangat ketat dan yang bidang akutansi manajemen perbankan sariah nanti studi proyeknya itu bidang apa saja termasuk analisis membuat proyek itu selama 6 bulan dalam perspektinya budekan MBKM ini banyak kelebihan atau banyak keleman saya rasa kalau kita memang siap dengan kolaborasi itu banyak kelebihan memberikan kebebasan mahasiswa untuk mereka itu memilih sesuai passion mereka bebas yang terkendali ya atas terkendali di satu sisi jadi bebasnya itu dia memilih memilih sesuai dengan passion mereka tapi terkendali itu karena berada dalam sistem di dalam sistem di dalam perguruan tinggi kita UNISMA maupun FEB harus bikin satu pedoman yang memang mengontrol mereka walaupun bebas bebasnya itu harus ada konon pengendalian dalam rana untuk mengendalikan dari sisi akademik betul jangan hanya sekedar makan terus kita tidak kontrol karena nanti disini kita sudah mengerahkan mahasiswa perannya kayak apa dosen yang jelas sebagai dosen penggerak karena dulunya kalau satu SKS kita kuliah hanya 50 menit kalau sekarang satu SKS untuk program di luar student exchange sama dengan 45 jam konversinya kan itu baik berdekan para pemirsa dimana saja berada sesungguhnya Universitas Islam Malang di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sungguh memberikan satu kelonggaran kepada mahasiswa untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang dimiliki ada kelas branding ada kelas profesional ada rumah kreatif mahasiswa nanti akan ada rumah kreatif budaya dan peradaban dan ini semuanya adalah menjadi laboratoriumnya Universitas Islam Malang bahwa kreatifitas justru muncul dari mahasiswa pimpinan-pimpinan itu adalah mendrive dia membimbing dia mengarahkan nah budekan dari sisi riset misalnya saja dari riset maupun pengabdian pada masyarakat MBKM yang dikembangkan di fakultas ilmu administrasi itu seperti apa dari riset maupun pengabdian dari sisi riset dan pengabdian kalau terkait dengan pendidikan dan pembelajaran kan mengikuti IKU jadi untuk rekognisi kan untuk rekognisi atau untuk konversi nah sekarang penelitian dan pengabdian pada masyarakat bukankah kita dalam konteks penelitian model pembelajaran pun juga berbasis R&D riset and development begitu lalu dari sisi konsep pengabdian pada masyarakatnya seperti apa jadi di dalam pembelajaran nanti kita bagi 60-40 60-40 60 keluar 40 yang di dalam di situ kita bisa apa memberikan pembelajaran kepada masyarakat atau mungkin kita bisa mengambil apa-apa yang menjadi permasalahan lalu kita diskusikan kemudian kita bisa menganalisis kemudian bisa kita menyimpulkan lalu kita bisa menulis di dalam jurnal atau kita bisa apa namanya mengaplikasikan di dalam di dalam suatu apa suatu analisis yang bisa memunculkan solusi-solusi mungkin begitu baik budekan ini bincang-bincang kita ini dibatasi dengan waktu mungkin ada closing statement dari budekan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini silahkan terima kasih pandemi pandemi COVID-19 memang belum berakhir di negara Indonesia maupun dunia kita sebagai salah satu insan di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini nah tentunya pandemi COVID-19 perlu adanya pemulihan pemulihan ini haruslah kita hubungkan dengan bagaimana tujuan Indonesia di dalam menciptakan sustainability goal development dan green economy merupakan motor penggerak dari SDGS jayalah Indonesia ku jayalah UNISMA dan jayalah kita semua luar biasa terima kasih budekan saya persilahkan budekan fakultas ilmu administrasi untuk memberikan closing statement baik terima kasih jadi saya menyambung ibu dekan fakultas ekonomi dan bisnis bahwa memang green economy penting kemudian pemulihan ekonomi juga perlu digerakkan tadi sudah disampaikan bahwa menggerakkan atau pemulihan juga melalui perguruan tinggi yang mana disitu adalah pemanfaatan penelitian pengabdian masyarakat dan juga menampung menampung atau menyebatani aspirasi atau kritik dan saran daripada masyarakat yang mana kita harus mengimplementasikan kepada masyarakat juga nah disini juga sudah di apa namanya sudah diimplementasikan oleh UNISMA bahwa ada KSM dengan tematik yang disitu bisa mahasiswa memberikan arahan-arahan kepada masyarakat nah ini saya respon atas apa pantun pantun pak rektor ketika duta kampus ketika duta kampus bahwa disitu detak jantung Indonesia mengabdi teruslah kreasi dan berinovasi untuk menjalin ukwa islami kemudian disana pak rektor mengharapkan bahwa duta kampus senantiasa dinanti dinanti itu artinya disana dikemukakan bahwa memang duta UNISMA ini adalah ambasador atau duta yang mana dia adalah brain kemudian behavior kemudian dia beauty yang bisa menyampaikan kepada masyarakat aspirasi-aspirasi daripada masyarakat dengan brain yang dimiliki sesuai dengan ketika proses duta kampus yang dicanangkan di dalam kompetisi itu tentang COVID kemudian tentang pandemi yang berkelanjutan kemudian tentang digital dan sebagainya dia sudah bisa merespon dengan baik nah ini saya harapkan dengan program-program yang ada di UNISMA supaya bisa digalakkan dengan saya merespon lagi apa yang disampaikan oleh pak menteri tariwisata disitu ada gercep gerak cepat terus gerbes gerak bersama kemudian menggerakkan potensi sehingga potensi apapun yang ada di UNISMA terutama mahasiswa ataupun dosen itulah yang harus dikeluarkan untuk merespon permasalahan di Indonesia baik terima kasih budekan closing statementnya panjang sekali dan menginspirasi sekali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimana saja berada sebetulnya saya mau berpantun tetapi pantun saya sudah diciplik oleh budekan tapi sesungguhnya bahwa untuk pemulihan ekonomi nasional bukan semata-mata dibebankan kepada pemerintah tetapi juga kita bisa bermuara dari pentahilik yaitu kolaborasi antara dunia usaha atau industri pergeruan tinggi masyarakat pemerintah dan media masa kenapa media masa penting media masalah yang sesungguhnya memberikan edukasi kepada masyarakat memelekkan masyarakat tentang berbagai macam persoalan ini tapi sesungguhnya yang menjadi dasar utama ketika kita mau mencoba untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional maka kesehatan menjadi kunci utama berkembang dan meluasnya ekonomi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional maka dibutuhkan berbagai macam kolaborasi tadi dan satu sama lain harus saling mendukung jangan sampai ada antintinya dan kemudian insyaallah kita akan bisa bangkit kembali ekonomi nasional kita dengan kita memiliki satu tekat kebersamaan demikian sumbang sih pemikiran pemikiran besar yang disampaikan oleh para pimpinan di lingkungan Universitas Islam Malang dengan berbagai latar belakang bidangnya baik pada bidang pendidikan dan keagamaan bidang ekonomi bidang ketahanan panan bidang hukum sosial dan keamanan dan sekaligus terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sampai ketemu di dalam kesempatan mohon maaf apabila ada segala kekurangan Wa'alaul Mu'afiq Lamit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat dan sukses dari Universitas Islam Selamat malam Menjam aku Tanpa rahmu Menamanku Selamat malam 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 Selamat malam